7 Langkah Suatu Pencapaian Chris Wittner pernah menulis sebuah artikel mengenai 7 Steps of Achievement. Artikel tersebut sangat menarik dan memberikan kita gambaran praktis akan langkah-langkah suatu pencapaian. Tujuan langkah pencapaian yang diajarkan tersebut, saya akan coba kembangkan berikut ini. Yang pertama, Dream It atau Mimpikanlah. Segala pencapaian dimulai dari dalam hati dan pikiran seseorang. Inilah yang menjadi langkah awal untuk Anda dapat meraih sesuatu yang berharga dalam hidup ini. Anda harus berani bermimpi dan meyakini bahwa apa yang menjadi impian Anda itu adalah sesuatu yang memungkinkan untuk dicapai. Sewaktu kecil, kita bermimpi mungkin menjadi hal yang biasa kita lakukan. Bahkan beberapa orang punya impian yang sangat besar pada masa kecilnya. Namun saat bertumbuhnya dewasa seringkali seseorang mulai menjadi takut untuk bermimpi. Ini biasanya disebabkan ia lebih melihat keterbatasan yang ada pada dirinya, telah mengalami banyak kegagalan dan sering mendengar perkataan negatif dari orang lain. Bagaimanapun, saat ini mulai izinkanlah diri Anda untuk bermimpi lagi. Untuk melihat jauh ke depan di mana Anda sedang meraih apa yang benar-benar Anda inginkan dalam hidup ini. Yang kedua, Believe It atau Yakinlah. Anda sendiri perlu percaya dan meyakini penuh bahwa apa yang hendak Anda capai itu mungkin untuk diraih. Hal ini berarti bukan cuma sekedar impian yang besar, tapi impian Anda juga harus realistis dan bisa diwujudkan. Sebagai contoh, seseorang yang tidak memiliki pendidikan tinggi dapat bermimpi bahwa suatu saat ia dapat memiliki perusahaan sendiri dengan ratusan karyawan. Ini impian yang besar dan sangat mungkin untuk diwujudkan. Lain halnya, kalau seorang nenek usia 90 tahun dengan keadaan tulang kropos, suatu saat ia ingin ikut lomba lari maraton dan menjadi juara satu. Ini kelihatannya mustahil dan sangat tidak realistis. Angka yang ketiga, See It atau Lihatlah. Orang-orang yang berhasil punya kebiasaan melihat diri mereka seolah-olah sudah meraih apa yang menjadi impian mereka. Mereka punya gambaran mental yang jelas akan pencapaian mereka, bahkan melampaui diri dan keadaan masa kini. Biasakan sesering mungkin melihat diri Anda sudah mencapai target penjualan, memiliki keuangan yang diharapkan, mendapatkan promosi, mempunyai gaya hidup yang diinginkan, atau telah meraih hal-hal yang menjadi sasaran Anda. Yang keempat, Tell It atau Beritahukanlah. Mulai beritahu apa yang hendak Anda raih pada orang-orang yang Anda ketahui dapat dipercaya dan mendukung Anda. Sering sekali hal ini dapat menjadi sarana pembuka jalan dan umpan balik yang positif bagi Anda. Dengan mengatakan kepada orang lain apa yang ingin Anda capai, akan menjadi dorongan motivasi bagi Anda untuk benar-benar membuktikan perkataan Anda. Yang kelima, Plan It atau Rencanakanlah. Setiap pencapaian harus disertai dengan strategi yang mendukung untuk mewujudkannya. Anda perlu membuat perencanaan detail mengenai apa yang perlu Anda lakukan. Mulai bagilah suatu perencanaan yang besar menjadi beberapa bagian tugas-tugas kecil. Langkah yang keenam, Work It atau Kerjakanlah. Kerjakan apa yang sudah Anda rencanakan. Ini merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pencapaian. Sesuatu tidak akan terjadi apabila seseorang cuma tinggal diam dan tidak melakukan apa yang seharusnya dikerjakan. Ini juga termasuk bagaimana Anda tetap kontisten dalam pengerjaan tugas-tugas rutin yang telah direncanakan. Meskipun seringkali Anda merasa sedang tidak ingin mengerjakannya. Yang ketujuh, Enjoy It atau Nikmatilah. Ketika Anda sudah meraih suatu pencapaian yang menjadi impian Anda, maka pastikan untuk dirayakan dan dinikmati. Jangan lupa untuk berbagi dengan orang lain. Pakai setiap pencapaian Anda untuk membuat orang lain menjadi lebih baik. Setelah itu bersiaplah untuk pencapaian yang lebih besar lagi yang sudah menanti untuk diraih. Demikianlah tujuh langkah suatu pencapaian menurut buku The Achiever, suatu pencapaian sukses dan berawal dari sini. Harianto Kandani Terima kasih telah mendengarkan buku Sebelum Tidur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!